assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini hello apa kabar kalian semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga kita ingin saling sharing dan berbagi informasi yaitu mengenai fashion guru di Liga Dangdut Indonesia 2020 yang jadi pertanyaan dan yang menjadi pembahasan kita kali ini yaitu kenapa mereka harus dijadikan sebagai fashion guru apa kelebihan mereka dan bagaimana karya-karya mereka selama ini pada video ini kita akan mengupas tuntas tentang mereka yang menjadi fashion guru di Lida Indusiar 2020 pada nomor pertama ada Karen Delano Karen lahir di Jakarta dulunya Karen pernah bekerja sebagai fashion stylist pribadi seharini dan bisa dibilang Karen merupakan salah satu fashion stylist yang cukup sukses di Indonesia pada tahun 1999 Karen mengambil sekolah modi di LPTB Susan Budi Harjo dan menelurkan label busana yang bernama Karen Rowan Delano namun pada tahun 2006 ia memutuskan untuk hijrah ke New York Amerika Serikat untuk mengemban pendidikan modi di New York Fashion Institute teknologi kemudian pada tahun 2007 ia kembali melanjutkan pendidikan di New York University jurusan lusul ikut pada nomor kedua ada Fomal Haudzamel Fomal merupakan seorang desainer perancang busana Indonesia Fomal adalah desainer terkemuka di Indonesia ia pernah dipercaya untuk merancang busana untuk kontestan Miss World 2013 yang berlangsung di Bali Fomal dikenal dengan desainer kebaya kontemporel dan banyak memakai sulaman dan bordiran khas Minangkabau dari hasil karyanya tersebut busana yang dirancang oleh Fomal pernah dikenakan oleh Miss World 2013 yaitu Miss dari Hongkaria Miss dari Skotlandavia dan Miss Panama Pada nomor ketiga ada Eko Chandra Eko Chandra merupakan desainer yang tak asing lagi di Indonesia Bagaimana tidak hasil dari karya-karyanya sudah begitu banyak dinikmati terutama oleh artis Indonesia salah satu karyanya adalah batik jonegoro atau batik kontemporer Eko Chandra merupakan desainer dari daerah Bojonegoro rancangan busananya juga pernah dipakai oleh Miss University tahun 2017 yang silam Sebelum dikenal luas sebagai desainer beauty penyian Eko lebih dikenal dengan sebagai desainer para selebritis Indonesia Pada nomor keempat ada Maya Ratih Maya Ratih adalah seorang fashion desainer yang merupakan salah satu lulusan terbaik ESMO tahun 2005 Dia telah melahirkan begitu banyak karya-karya busananya dan telah memenangi berbagai macam penghargaan dalam bidang desain busana Hingga pada tahun 2009 yang mendirikan galeri busana yang diberi nama Maya Ratih Kutur Pada tahun 2017 di acara pergelaran Miss Grand Indonesia di sesi National Costume Banyak peserta yang mengenakan busana karyanya Dan tak tanggung-tanggung pada malam Grand Final Putri Indonesia 2018 Lebih dari 11 peserta menggunakan hasil busana rancangan dari Maya Ratih Itulah alasannya kenapa pihak Indonesia menggunakan atau menjadikan mereka sebagai fashion guru di acara ajang pencarian bakat Liga Dandut Indonesia 2020 Dari hasil karya-karyanya pendidikannya tidak diragukan lagi mereka untuk dijadikan salah satu dewan juri bagian fashion guru Itu saja yang bisa saya berikan informasinya Jika ada kesalahan saya minta maaf Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!